Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Kristiawan Hindrat Mokos Kali ini saya akan mengampu Mata Kuliah Human Resource Foundation Di mata kuliah ini disampaikan di semester 2 Sebelum nanti kita ke materi-materi perkuliahan Pada kesempatan awal ini atau pertemuan pertama Saya akan menyampaikan terlebih dahulu Perencanaan pembelajaran semester Dari mata kuliah Human Resource Foundation Ada pun identitas dari mata kuliah ini Nama mata kuliah Human Resource Foundation Desen pengampu Dr. Andes Kristiawan Hindrat Mokos MSE Mata kuliah ini disampaikan di semester 2 Di semester 2 atau semester genap 2023-2024 Ataupun jadwal perkuliah ini baik untuk R1 Maupun R2 ini semuanya di hari Rabu Untuk kelas R1 kelompok 2 ini di jam 8 sampai 9.30 Kemudian kelompok 2 jam 9.30 sampai jam 11 Kemudian yang untuk kelas R2 Jadwalnya hari Rabu mulai jam 20 sampai 21.30 Untuk identitas selanjutnya kita ke deskripsi dari mata kuliah Jadi mata kuliah Human Resource Foundation Atau manajemen sumber daya manusia Mata kuliah ini menjelaskan berbagai konsep dasar Dari manajemen sumber daya manusia Khususnya penerapan fungsi operasional MSBM Beserta implementasinya Implementasinya dalam praktek nyata di sebuah perusahaan Sebagai mana kita ketahui Jadi arti penting dari mata kuliah ini Ini berkaitan dengan pengelolaan karyawan Jadi mengelola karyawan itu memiliki tingkat kesulitan Dan kompleksitas tertentu Karena karyawan itu mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan, dan latar belakang yang berbeda-beda Atau yang diperugin Sehingga peran penting seorang manajer Ini sangat strategis Jadi manajer ini diharapkan Mampu mengelola karyawan dengan baik Melalui manajemen sumber daya manusia Agar mampu memberikan kontribusi Bagi jalannya roda organisasi Sesuai dengan visi, misi, strategi, dan nilai-nilai yang dianut Untuk sebuah perusahaan Kemudian kita ke strategi dari perkuliahan Jadi strategi perkuliahan Ini tatap muka secara langsung atau offline Dan sekaligus secara online Pada tatap muka ini Atau setiap pertemuannya Nanti akan disampaikan bahan ajar Dari materi perkuliahan ini Disampaikan materi ya Materi kuliah Diharapkan nanti mahasiswa bisa Membaca terlebih dahulu materinya Kemudian ada tanya jawab dan diskusi ya Dalam apa itu setiap pertemuan Kemudian untuk tugas Jadi tugas dalam perkuliahan ini Pertama Jadi mahasiswa ini Membaca materinya terlebih dahulu Sebelum mengikuti tatap muka secara langsung Kemudian ada tugas dalam Bisa dalam bentuk menyusun makalah Atau mereview artikel ilmiah Atau membahas Kasus atau kondisi Yang berkaitan dengan pokok bahasan Yang diberikan Hal ini dimaksudkan Untuk membantu mahasiswa Memahami Bahan ajar Membuka wawasan Dan memberikan pendalaman materi Ini adanya tugas Selanjutnya Untuk referensi Ini banyak Buku-buku tentang manajemen sumber daya manusia Nanti bisa dicermati Kemudian cari di perpustakaan Atau Sumber-sumber yang lain Silahkan Materinya ini Kemudian Ini ya Ada tanya Kemudian selanjutnya Tentang penilaian Jadi penilaian Ini ada empat komponen Jadi mulai ada tugas Kemudian keaktifan UTS dan UAS Jadi masing-masing komponen Ini bobotnya merata Masing-masing 25% Kemudian saya harapkan Untuk ujian Baik UTS maupun UAS Ini mahasiswa harus ikut Sifatnya wajib Jadi kalau Tidak ikut Nanti Nilainya akan Tidak lulus Atau gagal Ini Kemudian kita ke Pokok bahasan Atau materi perkuliahan Jadi Materi perkuliahan yang disampaikan Nanti dalam suatu semester Nanti dimulai dari Penjelasan RPS Ini sebagai materi Atau pertemuan pertama Kemudian pertemuan-pertemuan selanjutnya Materinya Berikut-ikut bagi berikut Yaitu Pertemuan kedua Perspektif MSDM Kemudian ketiga Perencanaan SDM Desain dan analisis pekerjaan Kemudian Recruitment Seleksi Orientasi dan penempatan Kemudian kelima Pelatihan dan pengembangan SDM Keenam Ada kompensasi karyawan Kemudian nanti pertemuan ketujuh Ini ada tugas Pertemuan kegelapan UPS Nah ini perkuliahan sesi pertama Sebelum UPS Kemudian setelah UPS Nanti ada materi tentang Pengelolaan Mengelola keberagaman SDM Komitmen dan keterlibatan karyawan Program rutensi bagi SDM Manajemen karir Konflik dan stres kerja Kemudian disipin kerja Dan kepuasan kerja Kemudian ditutup dengan UAP Demikian penjelasan tentang RPS Sampai jumpa Pada pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax